Penangkapan Wisnu Wardana, mantan ketua DPRD Surabaya, periode 2009-2014 Rabu pagi tadi berlangsung dramatis. Buron kasus korupsi pengalihan aset BUMD PT Pancawira Usaha Jatim dengan kerugian negara 11 miliar itu sempat melakukan perlawanan hingga menabrak motor petugas. Terima kasih telah menonton! Wisnu ditangkap di dalam mobil Sigra dengan nomor polisi M1732 HG yang dikendarai oleh anaknya. Bahkan saat sepeda motor anggota melakukan penghadangan, Wisnu pun sempat melakukan perlawanan dengan menabrak motor anggota hingga rusak parah. Saat dilakukan penangkapan, Wisnu menggunakan jaket, topi, dan masker. Wisnu ditetapkan sebagai buron pada 24 September 2018 lalu sesuai putusan Mahkamah Agung nomor 1084K garis miring PIDIS 2018. Ia dinyatakan terlibat tindak pidana korupsi pengalihan aset BUMD PT Pancawira Usaha Jatim dengan kerugian negara mencapai 11 miliar rupiah. Atas kasus ini, Mahkamah Agung menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan dengan uang pengembalian sebesar 1 miliar rupiah lebih. Sejak putusan MA menjatuhkan hukuman pada Wisnuwardana, terpindahkan kasus korupsi pelepasan aset BUMD Jawa Timur menjadi buron dan kerap berpindah lokasi tempat tinggal. Pengintaian selama 3 minggu yang dilakukan Kejaksaan Negeri Surabaya akhirnya membuahkan hasil. Usai penangkapan dan pemeriksaan di kantor Kejaksaan Negeri Surabaya selama 1 jam, Wisnuwardana langsung dibawa ke lapas korong untuk menjalani hukuman penjara. Kita masukkan yang bersangkutan untuk menjalani pidana penjara sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung selama 6 tahun. Harus membayar uang pengganti sebesar 1 miliar 566 juta lagi. Jadi memang tadi ada mungkin melihat teman-teman ada sepeda motor yang ditabrak. Jadi kronologisnya itu memang sepeda motor itu sengaja atas perintah saya untuk memalang mobil yang bersangkutan. Karena kelihatannya feeling saya dia akan melarikan diri dan ternyata benar. Dia mau melarikan diri langsung ditabrak itu motor. Nah, saya memang sengaja untuk motor taruh di depan supaya pasti mobil akan naik karena ada motor di bawahnya. Kalau naik kan nggak bisa jalan. Nah, itu. Dia hanya ingin mau melarikan diri. Kalau kelawanan, nggak. Tadi dia mau melarikan diri. Dia berdua sama anaknya, yang ngecil anaknya. Dia di sebelah kiri. Dengan begitu apakah ada penambahan pasangan? Oh, nggak ada. Nggak ada. Terhadap anak sendiri, Pak? Mungkin. Anaknya juga tadi nggak ada apa-apa. Cuma teriak-teriak saja.